Pemirsa intensitas hujan yang cukup tinggi mengakibatkan tebing setinggi 15 meter di Kabupaten Cianjur mengalami longsor dan menutup badan jalan. Selain tanah longsor, banjir menerjang satu kampung yang disebabkan oleh luapan air sungai Cibala. Beginilah video amatir terjadinya tanah longsor di kampung Lewi Bunder, Desa Sukanagara, Kecamatan Sukanagara, Kabupaten Cianjur pada Rabu sore. Yang disebabkan intensitas hujan yang cukup tinggi. Akibatnya tebing setinggi 15 meter tersebut menutup badan jalan penghubung Cianjur Kota dan Cianjur Selatan dengan sekitar ketebalan 2 meter dan lebar 10 meter. Hingga saat ini petugas dari PUPR dibantu warga melakukan pembersihan material longsoran dan memperlakukan buka-tutup jalur kendaraan untuk bisa melintas. Selain tanah longsor, wilayah tersebut pun dilanda banjir yang disebabkan oleh luapan air dari sungai Cibala. Akibatnya pemukiman warga di kampung pos digenangi air setinggi 60 cm. Dan hingga saat ini debit air berangsur-angsur mulai surut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Petugas dari BPBD hingga saat ini melakukan penanganan di lokasi dengan menurunkan personil. Kejadian hari ini di Kabupaten Cianjur, terutama di Kabupaten Cianjur bagian selatan, terutamanya lagi di Kecamatan Soekanagara, disebabkan oleh hujan yang cukup lama dengan intensitas yang cukup lebat, sehingga mengakibatkan adanya tanah longsor di kampung Lewi Bunda, Kecamatan Soekanagara. Itu menutup jalan tetapi tidak terlalu tebal, sehingga hari ini pun insya Allah malam pun bisa kita lalui kembali, karena hari ini pun sedang dilaksanakan pengerjaan oleh PUPR. Petugas menghimbau agar selalu waspada, terutama kendaraan yang melintas di jalur Cianjur kota menuju Cianjur Selatan yang rawan longsor.